Saudara polemik bayi tertukar di Bogor, Jawa Barat akhirnya menemukan jawaban. Hasil tes menunjukkan DNA kedua bayi berbeda dengan orang tua yang mengasuh selama setahun terakhir. Berdasarkan hasil dari Laboratorium Forensik, Muslapfor, Badeskrim, Mabeswore, yang dimana diketemukan memang fix 99,99 persen berdasarkan data yang diberikan oleh Kapuslapfor, Badeskrim, dalam hal ini yang diwakili oleh beliau, bahwa anak tersebut memang tertukar. Kegelisahan Siti Mauliah akhirnya terjawab. Anak yang diasuhnya selama satu tahun terakhir ternyata bukan darah dagingnya. Tes DNA membuktikan 99,99 persen bayi di Bogor, Jawa Barat memang tertukar. Kini, adaptasi pengembalian bayi ke ibu masing-masing ditargetkan selama satu bulan. Pertahapannya diantaranya adalah bahwa di minggu pertama akan dilakukan asesmen kepada masing-masing anak dan keluarga. Tahapan kedua tentu proses selanjutnya adalah penyesuaian. Penyesuaian di mana anak nanti akan mulai dikenalkan dengan lingkungan yang nanti akan anak ini tumbuh, berkembang di lingkungannya masing-masing di keluarga orang tua, kandungnya gitu ya. Lalu kemudian tahap berikutnya adalah melakukan asesmen ulang, lalu kemudian setelah itu. Kedua ibu menjalani tes DNA di Puslap for Polri. Dengan metode tes usap liur kepada bayi, ibu, dan bapak kedua berlapihan. Namun tes sempat tertunda karena ibu D. menyatakan membutuhkan kesiapan secara psikologis. Untuk kejadian ini cukup heboh dan untuk psikolog pribadi buat dari klien kami juga cukup untuk menunggu waktu yang tepat. Intinya kayak gitu ya. Dan setelah kami remuk dengan keluarga juga akhirnya kami untuk hari ini tes DNA. Butuh waktu lah pada intinya. Tes DNA ya, dari air liur, segala macam. Kedua ibu melahirkan secara sesak pada 18 Juli 2022 lalu di Rumah Sakit Sentosa Kemang, Kebupaten Bogor, Jawa Barat. Siti Mauliah, salah satu ibu, curiga bayinya tertukar akibat adanya perbedaan fisik pada bayi. Mei 2023, Siti tes DNA. Dan hasilnya, sang bayi bukanlah anak kandungnya. Kasus ini pun menyita perhatian publik dan berbagai pihak. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk membahas proses pengembalian anak ke masing-masing keluarga, siang ini kami sudah terhubung dengan Jasra Putra, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Selamat siang Mas Jasra. Selamat siang Mas. Mas Jasra setelah hasil tes DNA keluar dan dipastikan bayinya tertukar, tentu ada respons dari Ibu Deh yang selama setahun tidak mungkin, tidak menaruh curiga anaknya tertukar. Lalu seperti apa nantinya proses adaptasi pengembalian akan dilakukan? Ya, ini jadi lebih kurang sekitar 7 jam ya. Kita kemarin hari Jumat melakukan, Pertama kita mendengarkan hasil tes DNA dari Pus Lab for Polri, kemudian setelah tes DNA itu dibacakan, memang kedua keluarga ini terpukur sangat luar biasa. Ibu Siti tentu dengan satu tahun perjuangan untuk mencari anak kandungnya, dengan cerita yang sangat luar biasa juga kita dengar, dan mengadu ke KPAI. Kemudian Ibu Deh kemarin yang kita temui juga mengalami sangat luar biasa, sehingga pasca pembacaan hasil tes DNA itu memang butuh 3 jam kita untuk penampingan sikis oleh Pores Bogor, kemudian Dinas, agar putusan ini bisa diterima secara baik oleh keluarga. Nah setelah 3 jam itu kita kembali ke ruangan untuk membicarakan tahapan-tahapan terkait melakukan reunifikasi kepada kedua anak sesuai dengan orang tua biologisnya. ada satu bulan tahapan yang disepakati, di awal sebetulnya kita tawarkan 6 bulan sesuai dengan SOP, tapi nampaknya bisa dipercepat selama satu bulan. Kenapa ini penting kita lakukan? Karena memang satu tahun pengasuhan masing-masing keluarga ini tentu punya kenangan masing-masing, kemudian kedekatan yang saya kira tidak mudah. Dan dengan transisi satu bulan ini, maka minggu pertama sejak kemarin itu terhitung, akan dilakukan asesmen kesiapan kedua keluarga, baik Ibu D maupun Ibu S. Kemudian minggu kedua itu akan dilakukan uji coba. Ya uji coba misalnya pertemuan sekali seminggu yang nanti akan difasilitasi oleh Polres Bogor. Kemudian keluarga juga sepakat kedua-duanya. Kalau bisa ya 7 kali dalam seminggu, artinya setiap hari gitu ya. Dan ini tentu akan ada WA grup keluarga dan termasuk kita di dalam untuk katakanlah untuk menampingi. Dan selanjutnya mas, di minggu ketiga dan keempat, ini akan ada penempatan ya. Di lingkungan baru, nanti akan 1 kali 24 jam, nanti akan menginap anak-anak sesuai dengan orang tua biologisnya. Lingkungan baru ini artinya nanti kedua orang tua dan kedua anaknya akan tinggal satu atap? Ya, tinggal satu atap ya. Sesuai dengan hasil tes DNA. Kemudian setelah itu akan uji coba juga 2 kali 24 jam. Dan terakhir nanti akan kita coba juga 3 kali 24 jam. Dan dari hasil penempatan sementara ini, nanti akan ada reasesmen ya oleh pekerja sosial dan psikolog, baik kepada orang tua maupun kepada anak-anak. Jadi diharapkan satu bulan ini, kita akan melihat perkembangannya dan mudah-mudahan bondingnya, walaupun ini tidak mudah ya, bisa didapatkan ke masing-masing orang tua gitu mas. Mas Diasra, apa saja nanti yang jadi indikator oleh KPAI yang menyatakan bonding dari masing-masing anak dengan orang tua yang, orang tua kandungnya ya, sudah bisa dikatakan siap untuk dikembalikan ke orang tua masing-masing? Ya, jadi dari uji coba paling lama itu kan 3 kali 24 jam ya, setidaknya 3 malam ya, anak ini berada satu atap di keluarga barunya, dan tentu ini akan kita lihat, pertama tentu kita akan sampaikan kepada orang tua, bagaimana memberikan pemahaman kepada lingkungan baru kepada anak. Walaupun baru usia 1 tahun, saya kira masing-masing keluarga tentu punya cara ya, untuk mendekati anak, memberikan pemahaman, dan bahkan kemarin kita usulkan kalau bisa properti anak seperti pakaian dan seterusnya itu dibawa, diserahkan di masing-masing pihak, sehingga dia tidak merasa sesuatu yang asing gitu ya, itu satu. Dan yang kedua, tentu kita terus akan dampingi psikolog dan pekerjaan sosial gitu ya, terkait, anak pasti bertanya ya, terkait wajah, terkait lingkungan baru gitu ya, dan saya kira dengan satu bulan ini mudah-mudahan secara perlahan-lahan, tekan psikis kepada anak ini kan tidak apa, dia menangis gitu ya, saya kira ini akan terjadi ya, karena pertemuan kemarin saja, kita sempat pertemukan kedua anak, kedua orang tua, walaupun sudah mulai ada komunikasi ya, tapi tetap saja gitu ya, karena masing-masing orang tua yang satu tahun itu dia kembali ke orang tuanya gitu ya, tapi ini di Pores Bolgur kemarin itu memang ini sesuatu yang di luar pikiran kita ya, di mana anak pada akhirnya bisa berinteraksi antar mereka gitu, sesuai dengan bahasa anak gitu ya mas. Jadi, ya mas, gimana mas? Efek psikologis kepada orang tua, berdampak besar, dan penting sekali ada pendampingan psikolog bagi mereka. Selain psikolog, siapa lagi yang dilibatkan Mas Yastra yang bisa berperan dalam proses asesmen ini? Iya, jadi nanti akan ada pekerja sosial, di minggu pertama melakukan asesmen, dan nanti setelah uji coba akan dilakukan re-asesmen gitu ya, nanti kita akan bicarakan lagi, karena kemarin kita sepakat juga, Pores Bogor tentu sebagai rumah, apa, sementara pelindungan anak kita terkait kasus ini, sehingga nanti tetap ya, melibatkan tim unit PPA, kemudian KPAI, KPAD, dinas terkait seperti Dinsos, Dinas Pemberdayaan Perempuan Keluno Anak, termasuk juga psikolog ya, dan termasuk juga keluarga besar, ini juga mendukung bagaimana anak tidak berdampak psikis ya, yang tentu ini merupakan lingkungan baru, yang saya kira butuh tahapan-tahapan yang harus bersama-sama gitu ya, kedua keluarga, kemudian aparat pemerintah Kabupaten Bogor, dan termasuk juga kita di Pementerian Lembaga, tentu akan mensupport dan mendukung ya, sehingga nanti di awal Oktober, mudah-mudahan ini bisa kita lakukan perpindahan permanen ya, termasuk juga kemarin juga disepakati, karena kedua anak Anda ini belum memiliki akte lahir, walaupun sudah masuk ke kakak keluarga, maka ini juga menjadikan kesepakatan kita agar segera diurus, agar anak memiliki dokumen kepedudukan sesuai dengan orang tuanya masing-masing. Terakhir, apakah KPAI dan sejauh mana KPAI mengawal proses hukum terhadap rumah sakitnya? Ya, jadi ada tiga hal kemarin, dan hal yang ketiga, satu soal hukum anak, kemudian kedua soal transisi atau adaptasi. Terakhir kemarin soal proses hukum. Memang di pertemuan mediasi itu, karena ada perwakil rumah sakit, kedua lawyer ini menyatakan, keluarga ini adalah korban, maka mereka akan menuntut rumah sakit gitu ya. Tentu ini di aspek lain, yang tentu, silakan tentu kedua keluarga punya hak atas pelayanan rumah sakit yang selama ini yang merugikan ya, baik material maupun immaterial gitu ya, yang saya kira tentu, ini tetap berlangsung gitu ya. Tetap proses hukumnya, tetap berjalan di Polres Bogor gitu ya. Baik, terima kasih. Jasra Putra, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia sudah berbagi di Kompas siang hari ini. Terima kasih Mas Jasra. Iya, sama-sama Mas.